Terima kasih. Meskipun beliau dulu aslinya dari Bintaro, tapi sekarang sudah 10 tahun di Austria. Kemudian Mas Hadi ini dari 2011 di Eropa, sebelumnya di Jerman. Kemudian beliau ini pernah melanglang buana dari Asia ke Eropa. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Teknik, di Departemen Teknik Metalurgi, kalau tidak salah Mas Hadi, di UI. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 di Yeng Nam University. Mudah-mudahan betul nih pronunciation-nya. Yeng Nam University di Korea Selatan. Kebetulan tahun ini ada mahasiswa kami yang dapat beasiswa dari Korea Selatan, dua orang yang tahun ini ya Bu Pera ya. Kemudian juga Taiwan ya. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang lanjut S2-nya di Korea, dapat beasiswa dari sana. Nah Mas Hadi, Pak Adi ini setelah menyelesaikan PhD di Yeng Nam University, beliau kemudian melanjutkan sebagai postdoctoral fellow di universitas yang sama, hingga beliau juga diangkat sebagai research professor di institusi yang sama di Yeng Nam University Korea Selatan. Setelah itu kemudian beliau menjadi research fellow di Nanyang Technological University di Singapura. Ini sudah hampir pulang ke Indonesia sebenarnya kalau diarahnya. Kepada Selatan, sudah kembali ke Asia Tenggara. Cuman kita nggak tahu ya, apa namanya, takdir Allah malah menjauh ya. Kemudian beliau berangkat ke Jerman tahun 2011 ya. Itu beliau menjadi fellow ya di sana, ya saya rasa ini research fellow juga ya, di University of Erlangen, Nürnberg, Jerman. Sampai 2013 baru kemudian beliau berpindah institusi ke Austria sebagai scientist di Austrian Institute of Technology di Vienna, Austria sampai sekarang ya. Kita mungkin bertanya kapan Mas Adi pulang ke Indonesia ya, seperti naris. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, research interest atau research area dari Mas Pak Adi ini adalah teen film sintesis dan characterization ya, termasuk alkohol, genides, and oxide material ya, untuk aplikasi solar energy conversion, photovoltaic, dan photoelectrochemical carbon dioxide, dan water reduction, seperti itu. Nah dalam karir research-nya, Pak Adi ini sudah mempublikasikan 40 artikel di Jurnal Internasional ya, artikel-artikel yang sangat luar biasa, sehingga banyak disitasi orang dengan H-index sekarang 16, seperti itu. Dan Pak Adi juga sudah memperoleh dua patent aplikasi ya, patent aplikasinya ini didaftarkan di Austrian Patent Application ya, satu Austrian Patent Application sama satu European Union Patent Application, seperti itu. Pak Adi ini juga adalah reviewer ya, di banyak jurnal internasional, baik yang dipublikasikan oleh IOP ya, Institute of Physics, kemudian juga oleh Springer ya, kemudian MDPI ya, dan beliau juga sekarang adalah salah seorang dari editorial board di jurnal nanomaterial yang dipublikasikan, dan jurnal Frontier in Photonic yang dipublikasikan oleh MDPI Publishing, seperti itu. Itu gambaran singkat ya, teman-teman mahasiswa, dari narasumber kita ya, profilnya sangat luar biasa, beliau nanti insya Allah akan sharing ya, memberikan kuliah untuk kita tentang research di bidang kimia material ya, dalam rangka guest lecture series ya, yang diselenggarakan oleh program studi kimia di bawah pimpinan Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi. Ini untuk bulan ini, ini yang keempat ya, Bu Vera ya, yang keempat, nanti bulan minggu keempat, insya Allah narasumbernya dari Jepang, seperti itu. Ini Pak Adi dalam rangka program studi itu ingin memberikan wawasan research yang baik ya, terhadap mahasiswa, sehingga mereka punya motivasi yang kuat ya, dan punya kesungguhan ya, ketika mereka melaksanakan research tugas akhirnya nanti, seperti itu. Baik, karena kita yang ingin kita dengarkan bersama ini adalah paparan dari Pak Adi, tentu, Bu Vera langsung saja gitu ya. Ya, Pak, nanti saya pendutuk saja. Ya, baik. Kita langsung saja akan dengarkan kuliah dari Bapak Dr. Rahmat Adi Wibowo. Silakan, Pak Adi, untuk menyampaikan kuliahnya. Ya, terima kasih, Pak Dr. Budi, perkenalannya memperkenalkan saya ke kawan-kawan mahasiswa di sana, dan teman-teman staf pengajar dan dosen di UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekalian saya ingin sharing screen-nya ya. Kita coba ini menudahkan, enggak ada yang masalah. Oke, insya Allah bisa kelihatan ya. Satu lagi sebelum mulai, Mas Budi, saya, waktunya berapa jam ya untuk presentasi? Maaf kalau boleh tanya. Mungkin sampai jam berapa, Bu Vera? Sampai setengah 12 ya? Iya, Pak. Salir aja, Pak. Sampai setengah 12 itu jam berapa? 90 menitan lah. 75 menit lah. Tapi kalau lewat-lewat tidak apa-apa. Nanti biar ada. Saya sejam setelah ini mungkin mau subuh gitu ya, karena baru masuk subuh. Jadi pas mungkin ada jeda 5 menit break gitu kali ya. Oh iya, boleh-boleh. Nanti, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi. Sebentar. Oke. Iya. Ini kira-kira judulnya dan senang sekali bisa memenuhi undangan dari Universitas Negeri Jakarta, program studi kimia, terutama dari Mas Budi dan kawan-kawan dosen di UNJ. Dapat tugas bangun pagi. Tapi alhamdulillah ini udah bukan yang hal asing lagi. Semenjak pandemi ini ternyata justru membawa blessing sendiri ya. Mendapat kesempatan untuk bisa sharing online. Karena zamannya adalah zamannya Zoom gitu. Zaman virtual meeting. yang justru hampir, ya alhamdulillah hampir tiap bulan sempat ngisi sejak awal pandemi ya, di forum-forum virtual seperti ini. Jadi kuliah-kuliah umum sebenarnya sharing informasi sebenarnya ya. Dan sebenarnya ini yang kali kedua ya, Mas Budi ya. Saya di UNJ secara virtual. Sebelumnya juga sempat beberapa waktu lalu sempat mengisi juga memperkaya sharing informasi di kalangan civitas akademi. Ya, kalangan civitas akademi di UNJ. Ya, mungkin seperti yang Mas Budi tadi bilang gitu ya, ya itu saya kebanyakan di luar dan saya belum pernah bekerja atau mengajar atau meneliti di Indonesia. Jadi keterbatasan vokabulari kosa-kata Indonesia untuk beberapa hal sifatnya teknis sangat terbatas gitu ya, buat saya pribadi. Jadi mungkin akan ada agak mix istilah ya dalam bahasa Inggris. Tapi nanti akan kita jelaskan. Dan kalau tidak jelas juga gitu ya, mungkin kita bisa mengeksploitasi sesi tanya-jawabnya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Ya, sebenarnya ini material kemisirnya, istri atau kimia material ya untuk chalcogen gitu ya. Chalcogen itu adalah material-material yang merupakan senyawaan sulfur, sulfida, atau selenida, atau selenit, atau telurit ya. Karena material-material ini ternyata material yang memiliki karakteristik khusus ya, sifat-sifat khusus yang sangat peka terhadap cahaya. Dalam artian dia bisa menyerap cahaya yang insya Allah akan kita diskusikan hari ini. Apa sih relevansinya terhadap energi terbaharukan? akan saya singgung sedikit mengenai lingkungan juga. Dan kenapa saya sangat tertarik dengan riset seperti ini dan mencoba untuk membawa teman-teman, terutama mahasiswa ya di UNJ, untuk tertarik, agak sedikit peduli terhadap material untuk energi terbarukan dan lingkungan. Ini tadi sudah dibacakan, mungkin saya skip. Terima kasih sekali atas yang telah memperkenalkan saya, jadi tidak perlu panjang lebar lagi. Buat yang belum pernah ke Vienna, Austria, sebentar ini pointernya. Saya bisa pakai pointer. Ini kampus kami ya. Sebenarnya kita sebut kampus karena kita sudah berada dalam satu lokasi, ini Austrian Institute of Technology. Logonya, logo kami, AIT. Austria itu sebenarnya berbahasa Jerman ya. Jadi bahasa sehari-hari di sini, di luar itu Jerman, tetapi namanya itu bahasanya Inggris. Saya juga kurang paham kenapa. Jadi Austrian Institute of Technology. Ini kampusnya adalah di Vienna. Ini kantor saya tepat berada di pinggir jalan sebenarnya, tetapi laboratorium kami ada di gedung yang ini. Jadi ini semua sudah satu kampus istilahnya. Ada 1.500 saintis di AIT, plus tenaga administrasi, PhD student, dan sebagainya, mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 yang melakukan tugas akhir, riset, dan sebagainya. Itu mengumpul semua di sini. Kota Vienna sendiri tahun ini ya, tahun ini sudah kembali lagi, jadi apa istilahnya, the most livable city gitu ya. Jadi kota yang paling layak huni lah istilahnya seperti itu. Alhamdulillah, suasananya nggak terlalu rame, nggak terlalu padat, nggak terlalu sepi juga. Jadi lumayan bisa dinikmati setiap pagi. Kalau misalnya kantor, saya biasa naik sepeda juga gitu ya, dari rumah ke kantor. Ya, untuk sedikit trigger diskusi hari ini, ini foto kami ya, foto yang saya ambil di daerah Schneeberg namanya, kira-kira 30 km di selatan kota Vienna. Sebenarnya nggak tepat untuk membandingkan Apple to Apple ya, karena ini bulan Mei, ini bulan Juli ya. Yang satu baru awal summer, awal musim panas, yang satu di tengah-tengah musim panas. Tapi biasanya di tengah-tengah musim panas itu masih ada salju di atas, dan kita bisa hiking ke sini ya, waktu bulan Mei. Ini glacier sebenarnya, bukan salju, tapi sisa-sisa salju abadi, yang sebenarnya udah mulai menipis gitu ya. Sebenarnya ya, kecenderungan umum di Alpen, penggunaan Alpen di sini, yang mulai kehilangan glacier ketika, ya, dalam kecepatan yang sangat ini ya, yang cukup tinggi ya, maksudnya, semakin naik ininya, apa namanya, level glacier-nya. Tadinya, cuma, tadinya kita bisa melihatnya pada ketinggian, atau 1.500 meter di atas perumukan laut, tapi sekarang udah mulai ninggi gitu ya, karena glacier-nya nyari suhu yang lebih tinggi, yang artinya ke atas pegunungan, dan kelihatannya faktor global warming, climate change itu memang real ya, memang nyata ya. Kalau di Indonesia pasti dirasakannya beda ya, kayak misalnya suhu atau musim kemarau yang lebih panjang, atau bahkan musim hujannya lebih panjang, dan sebagainya, itu memiliki efek yang beda. Tapi setidaknya, climate change itu real gitu ya. Ada tiga atau empat skenario, sebenarnya ke depannya itu suhu permukaan planet kita seperti apa, dan yang menemukan, apa istilahnya, penyebab atau faktor climate change, atau global warming, itu kan orang kimia ya. Saya lupa siapa peraih Nobel kimianya. Dia itu yang meneliti, apa efek karbon dioksida di udara terhadap gas rumah kaca ya, greenhouse effect. Jadi sebenarnya anak kimia yang menemukan, yang bisa mengidentifikasi apa sih penyebab kenapa suhu temperatur di permukaan bumi itu naik. semua tentang kimia sebenarnya. Dan ini ada empat skenario, apakah kita mau, apa istilahnya, fine-fine aja gitu ya, seperti ini, tapi konsekuensinya kira-kira seratus tahun kemudian, ya udah nggak ada lagi mungkin salju di planet kita gitu ya. Ini sekedar untuk diskusi saja, ini adalah skenario beberapa aktivitas istilahnya ya, apa sih yang perlu dilakukan gitu ya. Sebagai driving force, kalau kita sebut sebagai tenaga penggerak, arah pendidikan, arah penelitian, arah riset, itu semuanya menuju ke arah carbon neutral society, ke arah, apa namanya, zero emission society, seperti itu. Maaf, ini karena saya satu layar, suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas, masih jelas. Iya, terima kasih. Oke, lantas strateginya, mungkin ini juga bisa dijadikan gambaran, kira-kira ke depannya, kita itu seperti apa, dan mau kemana gitu ya. ini ada sekedar informasi, ada typical keyword ya, kata kunci, ke depannya itu, setidaknya di European Union, di Austria, di Jerman, dan lain-lain, kita ada beberapa kata kunci yang akan jadi, penggerak kemana kita ke arah, untuk melawan climate change ya, melawan perubahan iklim. Pertama, energi efisiensi. artinya, kalau misalnya kita punya bohlam, gitu ya, maka teknologi akan diarahkan, bagaimana membuat bohlam, bisa memiliki level penerangan yang sama, tapi memakan energi yang lebih sedikit, semacam, mengganti bohlam lampu yang biasa, Wolfram itu, dengan LED misalnya. Kemudian low carbon technology, misalnya, mengubah, apa istilahnya, diesel, tenaga, pembangkit tenaga distal, untuk membangkitkan listrik, menjadi misalnya solar panel, mengganti dengan PLTS, surya, atau PLT angin, seperti itu. Tentu saja, kemudian ada isu tentang reforestation, reforestation itu, ya, penghijauan hutan ya, kita balikan kembali, fungsi hutan, kemudian, 3R, kelihatannya sudah paham semua, reduce, reuse, recycle, circular economy, ini yang lebih ke arah, industri, teknik industri, biasanya, atau ekonomi, management, semua ke arah, circular ekonomi, bagaimana, ketika sebuah produk, misalnya, handphone, gitu ya, smartphone, kalau sudah end life, gitu ya, kalau sudah, kalau sudah 4-5 tahun, kan sudah tidak berfungsi dengan baik, terutama baterainya, jadi akhirnya bagaimana, itu bisa balik lagi ke perusahaannya, di recycle lagi, kemudian dikeluarkan lagi, dalam produk yang berbeda, sehingga, apa namanya, energi untuk membuatnya lebih sedikit. Nah, untuk hari ini, kelihatannya, topik yang pas, itu adalah, dengan menggunakan, non-fossil based fuel, bahan bakar non-fossil, gitu ya, non-oil, non-gas, untuk, menggerakkan, ekonomi kita, gitu ya, salah satu lebih spesifiknya, sebenarnya hidrogen, jadi kita tahu, kalau hidrogen itu bisa kita jadikan, pembawa energi, istilahnya bahan bakar, untuk di, salah satunya, untuk menggerakkan mobil, dengan menggunakan fuel cell, atau, bisa disimpan, gitu ya, nanti kadang-kadang bisa, dijadikan, sebagai pengganti gas alam, gitu ya, ini lagi, hot topic, di European Union, di kami, karena, gas dari Rusia, sudah mulai menipis, pasokannya, karena perang, gitu ya, jadi kita mengembargo mereka, gitu ya, jadi konsekuensinya, kita yang sedikit, harus kedinginan, di kantor, karena pasokan gasnya, berakhir. Nah, untuk menuju ke arah, non-fossil fuel, gitu ya, menuju ke arah, bahan bakar, yang bebas dari, fosil, itu kita beralih ke, energi, sumber energi, abundant, gitu ya, istilahnya abundant, itu, yang berlimpah, ya, berlimpah di alam, yaitu, ya, sinar matahari, gitu ya, sinar matahari, kan kita dapat, cahayanya, plus kita dapat panasnya, kita nggak memanfaatkan panas, untuk, membangkitkan listrik, ada juga teknologinya, sebenarnya, tetapi, untuk spesifik kali ini, kita hanya memanfaatkan cahayanya saja. kenapa, apa namanya, energi matahari, atau cahaya matahari, itu sangat, atraktif, gitu, sangat menarik, untuk dikaji, itu karena, fakta bahwa, energi umat manusia, kita, dalam satu tahun, itu ternyata, masih lebih rendah, dibanding, energi yang dihantarkan cahaya matahari, dalam satu jam, di seluruh permukaan dunia, jadi, energi yang disampaikan, dihantarkan oleh cahaya matahari, itu, kira-kira 430 x 10 pangkat 18 Joule, dalam satu jam, tetapi, energi yang umat manusia, kita semua, ada 7,5 atau 7 miliar umat manusia, yang ada di muka bumi ini, termasuk kita, gitu ya, memanfaatkan energi, mulai dari listrik, dan sebagainya, itu, kira-kira 410 x 10 pangkat 18 Joule, dalam satu tahun, gitu ya, jadi, sebenarnya sangat berlimpah, karena satu jam, secahaya matahari, itu ternyata masih lebih, masih lebih banyak ketimbang, kita memanfaatkan energi, dalam satu tahun, jadi, ini salah satu, angka yang, promising, sebenarnya, atraktif, kita memanfaatkan saja, gimana caranya, gitu ya, terlebih, gitu ya, ini adalah, ini negara kita, Indonesia, sebenarnya berlimpah, dalam iradiasi, iradiasi cahaya matahari, ya, kita tahu semua, gitu ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara Eropa, tipikal Eropa, itu Austria, misalnya, kita lihat di sini, yang paling tinggi, 1400 kilowatt hour per meter persegi, jadi, dalam satu meter persegi, sejamnya, ada 1400 kilowatt, sedangkan di Indonesia, 1400 kilowatt per meter persegi, itu ya, yang paling dingin, istilahnya seperti, dan itu ada di puncak jaya, di pegunungan di Papua sana, data ini sebenarnya bisa, sudah bisa menggerakkan kita, ya, kita harus memanfaatkan cahaya matahari, sebagai sumber energi, yaitu dengan menggunakan, salah satunya adalah teknologi, sel surya, atau kita sebut fotovoltaik, gitu ya, jadi saya akan mengucapkan, menggunakan dua kata, sel surya, atau fotovoltaik, dalam presentasi kita kali ini, agak sedikit, itu ngitungan dikit gitu ya, untuk memperjelas, sharing informasi kali ini, sebenarnya cahaya matahari, itu kan enggak satu spektrum ya, kita paham juga semuanya gitu ya, mulai dari panjang gelombang, yang paling rendah, yaitu sinar X sebenarnya, terus kemudian ada UV, tapi kita, profilnya itu seperti ini, cahaya tampak, dari kira-kira 400 hingga 800, atau 1000 gitu ya, kemudian sisanya infrared, dan gelombang radio, dan sebagainya gitu ya, yang kita rasakan sekarang, itu cahaya matahari, yang tersampaikan ke kita, atau ke mata kita, itu sebenarnya cahaya tampak gitu ya, kira-kira Mejikohebiniu, dari 300 hingga 800, atau biasanya kita berbicara sampai 1000, atau 1200 nanometer ya, manjang gelombangnya, dan ini sangat beralasan, karena intensitas cahaya tampak, di dalam spektrum cahaya matahari, yaitu gelombang elektromagnetik, yang dipancarkan matahari sana, itu memang intensitasnya paling tinggi, di cahaya tampak, ada tiga kurva ini ya, kalau kurva yang hitam, itu langsung dari mataharinya, kita mengukurnya di ruang angkasa, yang biru itu persis di atas atmosfer kita ya, di stratosfer, di luar angkasa juga, tapi sudah mendekat ke bumi, sedangkan yang merah adalah profil cahaya, atau gelombang elektromagnetik, yang berada di dalam atmosfer, yaitu kita gitu ya, profilnya agak sedikit berkurang, karena ada penyerapan dari awan, dari H2O, humidity, atau kelembapan di udara, ada juga CO2 gitu ya, ini profil cahaya, yang sampai di permukaan planet kita gitu ya, harus sedikit, untuk sharing informasi kali ini, saya ingin coba sedikit menekankan, konversi dari panjang gelombang ke energi, jadi panjang gelombang, itu berbanding terbalik dengan energi, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang energi cahaya matahari, spektrum merah gitu ya, 700, maka ada nilai konversinya, yaitu seperti ini gitu ya, jadi kalau misalnya merah, kira-kira 600 nanometer, seperti ini, kita sudah tahu semuanya, tapi memiliki energi kira-kira 2,07 elektron volt, jadi satuannya lebih ke arah fisika sebenarnya, bukan kimia ya, sedangkan spektrum biru, itu 400, itu memiliki energi lebih besar 3,1 elektron volt, konversinya itu mudah, tinggal 1240 dibagi panjang gelombang yang bersangkutan, misalnya kalau UV 400, maka energi yang dibawa oleh panjang gelombang sinar UV, itu 1240 dibagi 400, yaitu kira-kira 3, sekian elektron volt, pemahamannya akhirnya, kalau gelombangnya semakin panjang, maka energinya semakin kecil, sedangkan gelombang yang kecil atau yang pendek, itu memiliki energi yang lebih besar, jadi itu konversi panjang gelombang ke energi, dan kita menggunakan konversi ini untuk memahami, untuk mendesain sebenarnya, material apa sih yang cocok untuk menyerap cahaya matahari, untuk renewable, untuk fotokatalisis, untuk sel surya, dan sebagainya. Sekarang karena kita berbicara tentang sel surya, yang memanfaatkan energi yang berlimpah tadi, yaitu dari cahaya matahari ke listrik terutama, maka kita tidak bisa lari dari kenyataan, kita harus memahami sedikit mengenai prinsip-prinsip dari solar cell. Ada dua jenis sebenarnya sel surya, inorganic, kemudian yang lain itu organik. Kalau organik itu kita bisa membayangkan plastik, plastik solar cell, atau plastik fotovoltaik, kalau inorganic ini lebih ke arah silikon, dan presentasi kali ini lebih banyak ke arah inorganic, karena ke bidang penelitian saya ada di bidang organik. Sudah pada paham semua kali, kira-kira teman-teman mahasiswa, terutama di sana, mengenai prinsip kerja solar cell atau sel surya. intinya kita butuh dua material sebenarnya, jadi tidak hanya satu. Untuk berbicara mengenai material device atau alat, maka kita biasanya berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N, yang fungsinya sama dengan material yang ada di organik tin film, solar cell. Tin film itu lapis tipis, maaf, nanti kita akan lihat kenapa disebut lapis tipis. Sel surya organik itu memiliki apa yang disebut sebagai donor dan akseptor. Prinsipnya sama, ketika ada cahaya matahari, kita taruh solar cell atau fotovoltaik di luar, maka cahaya itu akan datang, dan akan diserap oleh lapisan P, lapisan semikonduktor jenis P, di mana cahaya tersebut akan mengeksitasi, akan mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Kemudian elektron yang di pita konduksi tersebut itu akan mengalir ke arah semikonduktor jenis N, kemudian di sini biasanya sudah ada lapisan metal sebagai kontak, elektrik kontak atau kabel, maka elektron tersebut akan mengalir menuju ke arah metal kontak yang satu lagi, yang disebut sebagai elektroda. Kemudian seperti itu terus, maka kalau misalnya elektron itu mengalir, maka akan menghasilkan arus listrik. Sama dengan ini, kalau homo itu anak kimia biasanya lebih ke arah organik, kalau menurut pemahaman saya, tapi mungkin agak salah. Kalau inorganik itu biasanya anak material. Kalau homo itu kan high occupied molecular orbital, lumo adalah low unoccupied molecular orbital, jadi sebenarnya mirip seperti pita valensi yang ini, dan lumo itu pita konduksi. Prinsipnya sama, ketika ada cahaya matahari dengan energi tertentu, gelombang tertentu, mengeksitasi elektron dari homo ke pita lumo, kemudian dia akan mengalir ke arah lumo, dan kemudian elektron tersebut bergerak, melakukan cycle. Kemudian elektron yang mengalir ini akan menghasilkan listrik. Jadi arus listrik itu adalah elektron yang mengalir. Jadi bagaimana kita mengalirkan elektron dari satu pitaip semikonduktor ke semikonduktor jenis N, atau dari homo ke lumo, dan sebagainya. Itu prinsip yang paling simpel. Jadi kita bisa melihat dari dua gambar ini. Yang penting untuk memilih material, sebagai anak kimia, sebagai anak material, kita biasa bermain di pemilihan jenis semikonduktor, atau jenis material donor atau akseptor, yang memiliki celah energi antara pita valensi dan pita konduksi. Tertentu. Jadi kita bermain di yang kita sebut sebagai bandgap. Bandgap itu kalau bahasa Indonesia mungkin definisinya adalah celah energi antara pita valensi dengan pita konduksi di sebuah material. Biasanya semikonduktor. Material untuk solar cell itu kebanyakan semikonduktor. Jadi ini yang harus kita ingat, karena ini virtual meeting, jadi saya kurang paham bagaimana bisa mengingatkan kawan-kawan di sana, kita akan banyak berbicara mengenai bandgap atau forbidden energy gap, yang kita sebut secara definisi adalah perbedaan atau celah energi antara valensi dengan pita konduksi. Kenapa kita berbicara soal optical bandgap atau bandgap, celah energi antara valensi dengan pita konduksi, yaitu ada relevansinya dengan penyerapan cahaya matahari. Kalau tadi kita melihat ada pita valensi, pita konduksi, dan celah energi, artinya ketika cahaya matahari datang, dia harus memiliki energi yang lebih besar dari celah energi atau bandgap ini agar elektron itu dapat tereksitasi. Jadi kalau misalnya celah energinya satu, elektron volt, atau kira-kira setara dengan panjang gelombang infrared, maka elektron itu akan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Artinya elektron mendapat energi yang lebih besar untuk mengatasi celah energi ini, sehingga elektron bisa tereksitasi ke atas. Itu yang prinsip Sel Surya, bahwa apabila ada material yang memiliki celah energi, bandgap sebesar satu elektron volt, maka dia bisa berfungsi sebagai solar cell karena cahaya tampak yang mayoritas ini itu sebenarnya lebih besar dari satu elektron. Sehingga material ini bisa dijadikan sel Surya, untuk bisa diaplikasikan sebagai sel Surya. Karena energi yang ini, sebagaimana tadi sudah saya singgung, semakin kecil panjang gelombang cahayanya, maka energinya semakin besar. Jadi yang diarsir bagian kuning ini, itu memiliki energi yang lebih besar dari satu elektron volt, lebih besar dari celah energi yang dimiliki oleh material yang memiliki celah energi satu elektron volt, sehingga material ini bisa kita pakai sebagai solar cell. Kalau misalnya material lain, misalnya dengan celah energi, yaitu seperti silikon CIGS, nanti kita jelaskan apa itu CIGS, itu memiliki celah energi, yaitu celah antara pita valensi dengan pita kondeksi sebesar 1,3 EV, 1,3 elektron volt, maka dia bisa menyerap sinar matahari mulai dari UV hingga kira-kira green, sehingga kira-kira hijau, 800 nanometer. Lebih lagi, misalnya ada material gallium arsenide, cadmium tellurid, itu memiliki celah energi 1,5 elektron volt, sehingga yang diserap oleh material tersebut adalah dari UV hingga kira-kira green juga, kira-kira panjang gelombang hijau, yaitu 750 yang setara dengan 1,5 elektron volt. Jadi material-material ini yang bisa kita manfaatkan sebagai material solar cell, untuk keperluan solar cell. Sebenarnya ada berapa jenis solar cell yang di pasaran, sebenarnya cuma ada 3 atau 4 sebenarnya. Yang kita biasa lihat di luar, di jalan, itu adalah jenis silikon. Jenis silikon itu kalau kita lihat punya celah energi sebesar kira-kira 1,2 di sini. Kemudian ada cadmium telluride, itu kira-kira 1,6 elektron volt, jadi dia bisa menyerap cahaya lebih banyak, karena band gapnya, lebih sedikit karena band gapnya lebih besar. Ini yang kita sebut sebagai SIGS, itu adalah senyawaan aloi dari copper, indium, gallium, selenium. Yang bagian kita bahas, dan merupakan bidang saya, itu adalah kita sebut CZTS, copper zinc tin sulfide, atau ke tembaga, seng, timah, dan sulfur. Jadi CZTS. Dan ini juga material yang sangat menarik untuk dikaji karena bisa menjadi fotokatalis, fotoelektrokatalis, dan sebagainya. Lebih detail lagi, ini gambarnya, mohon maaf, kita tidak akan menerangkan satu persatu. Kalau misalnya ditanya mengenai solar cell, biasanya pertanyaan yang ada adalah, berapa sih efisiensi dari solar cell sekarang yang bisa mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik? Ini data record, record efisiensi, the best efisiensi recorded di literatur. Jadi per tahun ini di-update oleh National Renewable Energy Laboratory di Departemen Energi di Amerika Serikat. Mereka melihat, mereka mendata mulai dari awal-awal tahun 1975, sampai tahun 2020. Jenis materialnya itu banyak, dan kita lihat sebenarnya efisiensinya meningkat karena riset and development, karena penelitian dan pengembangan puluhan tahun, sehingga akhirnya kita bisa menikmati produknya berupa jenis solar cell yang ini. Ada banyak tipenya, kita tidak akan bahas satu-satu, tetapi yang kita bahas, kenapa sih bisa sebanyak ini? Apa motivasi di belakang mengkaji hampir 14 jenis material untuk cell surya? Ini material-materialnya, material yang disebutkan di sini, kalau misalnya boleh saya kasih tahu, adalah material yang menyerap cahaya matahari. Jadi kalau misalnya kita sebut cell surya jenis silikon, itu adalah cell surya adalah menuju pada material yang mengabsorb atau menyerap cahaya matahari. Cadmium telluride itu adalah jenis cell surya yang menggunakan cadmium telluride sebagai lapisan penyerap cahaya matahari. CIGS juga gitu. Karena ini terlalu panjang kalau misalnya kita sebut nama-namanya, kita biasanya di dunia penelitian dan industri kita sebut sebagai CIGS, C-I-G-S gitu, atau C-Z-T-S. Itu banyak sekali, dan bisa kalau mau lihat link-nya, silahkan di cell efficiency di NREL, itu tiap tahun update. yang kita bahas adalah tin film solar cell. Jadi bukan silikon, karena silikon itu berat sebenarnya, dan membutuhkan banyak energi untuk membuatnya, karena untuk membuat wafer silikon, kita butuh energi yang sangat besar. Tapi bisa diatasi dengan menggunakan yang kita sebut sebagai tin film teknologi. Kalau misalnya pernah dengar kata tin film, tin film itu bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai lapis tipis. Jadi teknologi lapis tipis, salah satunya adalah CIGS, teknologi cell surya yang dikembangkan saat ini, sudah dipasarkan juga. Disebut lapis tipis, karena kalau kita lihat penampang melintangnya, lapisan yang menyerap cahaya matahari, itu cuma 2 mikron ketebalannya. Maksimal 2,5. Ini kenapa disebut sebagai lapis tipis. Silikon itu bukan, bukan lapis tipis, karena silikon itu berupa wafer, silikon wafer, yang tebalnya kira-kira 0,2 mm. Jadi 100 kali lebih tebal dari jenis teknologi CIGS sebenarnya. Dan keuntungan kalau misalnya kita punya lapis tipis, lapisan yang sangat tipis, yang bisa menyerap cahaya matahari, itu kita bisa membuat fleksibel solar, atau cell surya yang fleksibel. Ini salah satu kolaborator kami di Austria, mereka membuat cell surya yang bisa dilekuk, karena saking fleksibelnya. Gunanya banyak, kalau misalnya kita mau aplikasikan cell surya di atas mobil, kendaraan bermotor, atau pesawat, bahkan itu kita bisa menutup semua lapisan permukaan yang bergelombang, melekuk, dan sebagainya. Nggak hanya sekedar flat, lurus saja. Ini juga yang dikembangkan di lab kami, sama-sama dengan tin film. Kalau misalnya kita lihat gambar yang paling kanan, ketebalannya itu kira-kira ini 1.300 nanometer, atau 1,3 mikron. Itu yang bisa dikembangkan di lab kami, dan ini publikasi setahun lalu dari grup kami. Dan kita lihat berapa tipis cell surya ini sebenarnya. Dan ini yang sedikit menantang, karena untuk membuatnya semakin tipis, maka ada efek pada efektivitas penyerapan cahaya, dan sebagainya. Kita bisa diskusi secara detail lain. Sekarang sebenarnya bagaimana menentukan material yang bagus untuk cell surya, itu kan agak sedikit tricky. Kita punya knowledge-nya, kita punya science-nya, tapi kadang intuisi juga, kadang bermain juga. Karena saking lamanya di lab, kita punya feeling bahwa ini bisa disintesiskan, ada grup lain yang khusus di bidang simulasi. Jadi hanya simulasi membuat material, ini materialnya komposisinya seperti apa, ikatannya seperti apa, band gap atau celah epita energinya seperti apa, sehingga datanya keluar, dan bisa kita gunakan sebagai bahan untuk cell surya. Tapi kalau misalnya kita adalah eksperimental, orang yang biasa eksperimen, kita biasanya mulai dari silikon dan germanium. Silikon dan germanium itu adalah natif atau semikonduktor asli. Tidak perlu didoping, tidak perlu dialoy, tidak perlu dipadu dengan material lain. Dia sudah bersifat sebagai semikonduktor, dan silikon itu sudah menjadi bagian dari cell surya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau membuat material lain, karena silikon itu kan celah energinya cuma satu elektron volt, kita ingin geser sedikit band gapnya, sehingga cahaya mataharinya lebih efektif kita serap, efisiensinya lebih tinggi, dan sebagainya. Kita bisa mengganti silikon dengan aluminium, jadi setengah dari atom silikon tersebut di dalam struktur kristal silikon, itu setengahnya bisa kita ganti menjadi aluminium, setengahnya lagi kita bisa ganti dengan fosfor, dengan arsenide, dan lain sebagainya. Kita bisa mengganti silikon dengan setengahnya, setengahnya dengan gallium, setengahnya lagi dengan arsenide, indium dengan arsenide, dan sebagainya. Ini bisa saling mensubstitusi, sehingga yang kita sebut sebagai semikonduktor jenis 35. Ini terlalu detil sebenarnya, tapi segedar untuk membuat feelingnya saja, feeling bahwa material itu banyak sekali alternatifnya. Aluminiumnya itu juga bisa kita ganti, setengahnya dengan seng, setengahnya lagi dengan... Silikon itu bisa diganti setengahnya dengan seng, dengan sulfur, menjadi zinc sulfide, menjadi cadmium selenide, cadmium sulfide, material-material yang mengubahkan kombinasi antara kolom zinc dengan periodi kolom chalcogen atau sulfide. Struktur kristalnya seperti ini, karena ternyata semua semikonduktor yang baik untuk sel surya itu memiliki kristal struktur seperti silikon. Jadi kristal strukturnya sama, struktur kristalnya sama, kemudian setengahnya kita ganti dengan aluminium, setengahnya kita ganti dengan fosfor, maka kita akan membuat aluminium fosfite dengan struktur kristal yang sama dengan silikon, yang berfungsi juga sebagai semikonduktor. Ini adalah salah satu gambar zinc sulfide, kita ganti setengah dari silikon menjadi seng, setengahnya lagi menjadi sulfur, maka menjadi zinc sulfide dengan kristal struktur yang sama. Kita sebut kristal strukturnya zinc blend. Saya dulu waktu di S1 itu belajar mengenai kristalografi dan mineralografi, jadi ada kata-kata yang harus dihafal, kayak misalnya struktur ini adalah spalerid atau zinc blend, struktur ini adalah struktur diamond, dan sebagainya. Kenapa kita main-main seperti ini? Itu karena kita ingin tahu sebenarnya band gap-nya itu berapa material ini. Dan yang lebih ini lagi, mana material yang bisa kita aplikasikan sebagai solar cell. Dari semua jenis kombinasi material, sebenarnya cuma indium fosfite, gallium arsenide, dan apalagi indium arsenide mungkin terlalu kecil. Kira-kira seperti ini. Gallium arsenide itu adalah yang paling umum diinvestigasi sebagai material sel surya. Kita agak sedikit main-main lagi. Tadi kita sudah melihat tentang zinc sulfide. Ternyata zincnya itu metalnya masih bisa kita ganti setengahnya itu dengan koper, silver, atau gold, emas. Setengahnya lagi dengan aluminium, gallium, sama indium. Sehingga kita akan membuat material yang kita sebut sebagai misalnya tembaga indium sulfide atau copper indium sulfide yang merupakan material dari sel surya. Bisa diganti lagi, yaitu kita mengganti kolom ini karena sebenarnya material ini juga masih bisa diganti dengan setengahnya dengan zinc, setengahnya lagi dengan germanium, misalnya tin atau timah, dan sebagainya. Maka kita akan membuat material yang kita sebut 1246, semikonduktor alloy. Misalnya tadi kita sebut copper indium sulfide. Kita ganti indiumnya dengan setengah dengan seng, setengahnya lagi dengan timah. Maka kita akan end up atau berakhir dengan copper zinc tin sulfide. Sama tujuannya. Kenapa kita main-main seperti itu? Kenapa? Karena kita ingin tahu sih sebenarnya material mana yang cocok untuk sel surya. Celah energi material-material ini bisa mengarahkan kita untuk menggunakan material ini untuk menyerap cahaya matahari. Karena material ini memiliki band gap atau celah energi antara pita valensi dan pita konduksi sebesar 1 hingga 1,5. Ini material yang sudah ada di pasaran sebenarnya. Sudah bisa dipasarkan dan berfungsi baik sebagai solar cell. Konklusinya, summary, misalnya untuk yang sekarang, kita bisa, ini adalah zinc blend atau ZNS, kita bisa ganti 50% menjadi koper dan 50% lagi menjadi indium, tembaga dan indium. Maka kita akan mendapatkan copper indium sulfide, solar cell material, material untuk sel surya. Yang jadi masalah indium kadang harganya mahal. Indium itu mahal sekali harganya. Salah satu rare earth, bukan rare earth, tapi material yang sangat kritis di alam. Kita sebut kritis karena pasokannya sedikit, tapi kita butuh material tersebut untuk terutama untuk LCD, untuk OLED, untuk hal-hal yang sifatnya display. Jadi layar komputer yang ada di depan kita itu menggunakan indium. Kita bayangkan kalau setiap orang punya laptop, maka berapa banyak indium yang diperlukan. Jadi indium ini sangat mahal sekali karena demandnya tinggi. Maka salah satu kegiatan di lab kami adalah mengganti indium dengan seng yang berlimpah dan setengahnya lagi dengan timah. Kita berakhir dengan CCTS, copper, zinc, tin, sulfide. Itu alasan kenapa banyak sekali orang mereset tentang sel surya. Informasi bagaimana mensintesanya. Kalau bahasa kimia itu kan sintesis. Bagaimana sih mensintesa material-material sel surya. Saya kasih contoh ini copper, zinc, tin, sulfide atau CCTS. Komposisinya itu kira-kira idealnya 25 persen embaga, 12,5 persen seng, 12,5 persen timah, dan 50 persen sisanya ialah sulfur. Prinsipnya sih sebenarnya satu. Teman-teman bisa sebenarnya mendeposisi atau mengendapkan material-material yang sesuai dengan komposisinya. Kira-kira material tembaga, material seng, material timah. Bisa berbentuk serbuk, powder. Kita bisa deposisi dengan electroplating, electrochemical deposition, dan sebagainya. Itu menjadi copper, zinc, tin, tembaga, seng, sama timah. Kemudian kita annealing. Ada perlakuan temperatur tinggi. Namun dengan menggunakan sulfur sebagai sumber uapnya. Kita ada uap sulfur. Karena sulfur itu kan gampang menguap. Atau dengan menggunakan H2S. H2S itu agak sedikit tricky, agak sedikit bahaya. Tapi itu berfungsi dengan baik untuk mensintesa material ini. Kalau di lab kami, kami menggunakan tembaga kloride, copper kloride, zinc klorida atau zinc kloride, tin kloride, theorea itu sebagai sumber sulfur, karena theorea ada sulfurnya, dan larutan DMSO, organic solvent, untuk membuat ink. Ada ink transparan seperti ini. DMSO itu dimethyl sulfoxide, sulfonite, sulfoxide itu biasa ditemukan di apotek untuk mengobati luka kulit atau luka bakar. Jadi enggak ada masalah menggunakan larutan ini. Kemudian kita spin, kita teteskan di atas substrat kaca, kita spin 1500 RPM selama setengah menit. Kemudian kita sebut sebagai sulfurisasi, yaitu kita anil sampelnya pada suhu 620 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian kita akan hasilkan lapisan yang kita sebut sebagai material CCTS. Itu ada background sound mungkin Mas Budi? Oh iya baik, sebentar saya cek ya. Menurun bukan dari saya. Oh iya oke, saya cek ya. Silahkan dilanjut. Kayaknya sudah selesai. Ya kira-kira bagaimana membuat sintesinya seperti itu, tapi tantangannya adalah bagaimana menjaga komposisinya itu seperti komposisi ini. Karena kalau komposisinya melebar sedikit, itu akan berdampak pada efisiensi sel surianya. Karena kalau misalnya sedikit kurang, komposisi tembaganya sedikit lebih kurang, maka kita bisa membuat fase-fase lain. Tidak hanya CCTS murni, tetapi juga ada zinc sulfide dan sebagainya. Dan ini saja sudah bisa merupakan istilahnya pengotor. Pengotor yang mempengaruhi efisiensi sel surianya yang kita hasilkan dari material ini. Sebenarnya ini bisa dikerjakan di mana-mana. Deposisinya bisa dikerjakan di Indonesia. Itulah kenapa saya tertarik dengan material ini. Dengan menggunakan elektroplating. Elektroplating, tembaga, timah, dan seng. Kemudian kita panaskan dengan menggunakan, di dalamnya itu ada sulfur powder. Ada serbuk sulfur yang ketika dipanaskan dia menguap. Uapnya itu akan bereaksi dengan tembaga, seng, dan timah. Sehingga akan membentuk CCTS. Dan ini warnanya kira-kira gelap. Karena dia menyerap cahaya matahari. Dan CCTS ini kaitannya dengan lapisan cahaya matahari yang kita serap itu seperti apa. Ini saya cantumkan di sini. Sekedar untuk referensi saja. Ini cahaya UV, 400 nanometer. Ini cahaya merah, 700 nanometer. Ini adalah profil penyerapan cahaya dari material CCTS. Jadi yang kita baca ialah dia menyerap cahaya matahari mulai dari cahaya matahari yang berpanjang gelombang 900 nanometer. Artinya cahaya merahnya diserap, mulai diserap, terus naik. Penyerapan pada warna hijau itu lebih tinggi. Dari warna merah, cahaya merah. Kemudian topnya itu, puncaknya adalah dia menyerap sangat baik cahaya matahari berpanjang gelombang 500-600 atau cahaya tampak dengan spektrum hijau. Setelah itu mulai turun di kuning, kemudian turun lagi ke UV. Jadi UV tidak diserap karena intensitas cahaya UV dari matahari itu sangat sedikit. Jadi otomatis dia tidak banyak menyerap. Tetapi dia sangat efektif menyerap cahaya matahari mulai dari biru, kira-kira 400, wavelength 400 nanometer, hingga kira-kira oranya atau kuning pada 900 nanometer. Jadi ini adalah profil cahaya apa saja yang bisa diserap oleh material CCTS. Ini bagaimana cara membacanya. Itu dari yang kita sebut sebagai quantum efficiency. terlalu detil mungkin, tetapi sedikit banyak. Ini adalah metode-metode karakterisasi yang sangat lumrah sekali di bidang sales surya. Kalau ingin tahu lebih detil mengenai teknologi sales surya yang ada di grafik tadi, tahun 2020 sempat mengadakan webinar, itu spontan saja dan alhamdulillah ternyata sangat disambut baik. Sampai waktu itu menteri yang sebelumnya sempat membuka acara. Di YouTube channel Ekadin. Jadi semuanya sudah ada di situ. Ini diaspora semua, peneliti yang ada di luar negeri, Indonesia. Ada dari BRIN atau LIPI waktu itu. Jadi jika ingin melihat bagaimana konsep material cara kerja solar cell yang 14 tadi, itu bisa langsung merujuk ke YouTube channel Ekadin. Oke, sekarang aplikasinya. Tadi itu adalah aplikasi dari sales surya. Kemudian ini aplikasi pemanfaatan matahari untuk membuat bahan bakar hidrogen sebenarnya. Ini kimia sekali, karena anak-anak kimia banyak bermain di sini. Plus, ini menjadi salah satu riset motivasi tambahan ketika berbicara mengenai climate change. Tidak hanya mengenai energi listrik dari sales surya, tetapi juga memproduksi hidrogen sebagai bahan bakar alternatif dari fosil. Dari bahan bakar minyak, gas, dan sebagainya. Saya kira elektrolisis itu adalah proses yang paling terkenal untuk memproduksi hidrogen. Itu intinya adalah bagaimana kita menggunakan fotoelektrokimia, sel fotoelektrokimia, dengan menggunakan dua elektrode, kita alirkan listrik, kathodenya itu akan menghasilkan hidrogen, anodanya akan menghasilkan oksigen. Ini yang menjadi PR, karena kita ingin mendapatkan hidrogen dari air. Kita sebut sebagai water splitting, karena kita ngesplit, memisahkan hidrogen, dihidrogen oksida, itu air, menjadi hidrogen dan oksigen. Ini yang kita sebut sebagai water splitting. Metodenya banyak. Yang kalau kita lihat ini adalah elektrolisis. Kalau kita menggunakan cahaya matahari, ini kita bilang sebagai fotoelektrolisis atau fotoelektrokemial, chemical water splitting. Ini fotonya saja mungkin ya, untuk sementara. Materialnya adalah material-material yang sama yang kita gunakan untuk sel surya di depan tadi. Nanti kita ada satu video, material yang sama itu menghasilkan hidrogen. Ini biasanya sih cukup dua ya, karena elektrolisis itu kan eksperimen yang bisa dilakukan di mana saja kita bisa menggunakan baterai untuk mengalirkan listrik ke dua katoda dan anoda, sehingga kita bisa menghasilkan hidrogen. Dan sebagai tambahan mungkin elektrolisis itu juga bisa mereduksi karbon dioksida menjadi formic acid. Ini akan terlalu detail sekali kalau didiskusikan sekarang, tetapi idenya ialah bagaimana kita mengubah solar atau cahaya matahari itu menjadi, yang tersebut sebagai solar fuel, atau bahan bakar yang digenerasi atau dibangkitkan atau dibentuk dari pemanfaatan cahaya matahari. Prinsipnya itu sama, saya cuma ingin mengajak teman-teman untuk melihat yang di sebelah kanan saja. Ini ada material P-type semikonduktor, yaitu tadi silikon, CZTS, CIGS, kalau misalnya masih ingat. Ketika ada cahaya matahari, menyinari semikonduktor jenis P, sama prinsipnya, elektron akan tereksitasi, ini ada pita energi, yaitu elektron tereksitasi ke pita konduksi, kemudian akan berpindah ke permukaan, sehingga elektron tersebut akan bereaksi dengan air dalam kaitan ini, dalam lebih detilnya ini bereaksi dengan ion, hidrogen, sehingga ion hidrogen tersebut tereduksi menjadi hidrogen gas. Jadi prinsipnya itu sama persis dengan sel surya, tetapi kita tidak menggunakan lapisan N-type, tapi kita bisa menggunakan air sebagai media yang menangkap elektron tersebut, sehingga kita bisa menghasilkan hidrogen gas. prinsip kerjanya, sebentar mungkin saya bisa... Ini material yang sama dengan yang saya tunjukkan tadi. Kalau misalnya... Jadi ini material CCTS, material yang kita gunakan biasanya sebagai sel surya, ini reference electrode, ini kurang profesional ini videonya, tapi mudah-mudahan bisa dilihat. Dan ini adalah platinum yang sebenarnya titanium, tapi kita gunakan sebagai anoda. Ini bisa... Istilahnya nanti idenya, idenya eksperimen ini ialah kita membuka lampu, sehingga kita akan mendapatkan hidrogen di sisi katoda atau elektroda, atau CCTS-nya ya. Kita bisa lihat persiapannya, kemudian lampunya kita buka, kemudian mudah-mudahan bisa terlihat ada bubble atau gelembung-gelembung hidrogen yang dihasilkan di katoda atau di material CCTS. Itu materialnya persis material untuk sel surya, jadi kita cuma praktikalnya sedikit banyak, cuma menyelupkan material sel surya ke dalam air atau ke dalam elektrolit. Elektrolitnya itu adalah sodium sulfate. Kemudian kita sinari dengan cahaya matahari, di saat yang sama kita mengukur berapa photocurrent atau arus yang dihasilkan ketika kita menyinarinya dengan lampu. Seperti itu kira-kira prosesnya. Dan yang sedikit banyak agak sedikit menantang adalah kita bisa menggunakan material-material yang sama, yaitu dalam hal ini misalnya cadmium sulfate, itu sebagai fotokatalis untuk dalam hal isu-isu lingkungan. Saya kira banyak isu lingkungan, mungkin bisa limbah, berupa limbah dan sebagainya, tetapi yang pernah saya lakukan di lab, itu sebenarnya ingin mereproduksi temuan satu peneliti di Austria, yaitu dia menggunakan cadmium sulfate, nanopartikel, nanopartikel itu partikel yang besarnya lebih kecil dari 10 nanometer, itu untuk mereduksi plastik. botol, botol Coca-Cola itu PET, itu di dalam larutan NaOH, pH-nya kalau nggak salah 12. Idenya ialah dia memanfaatkan elektron yang tereksitasi ketika dikasih cahaya matahari. Jadi elektron di dalam cadmium sulfate itu tereksitasi ke pita konduksi. dia merubah air menjadi hidrogen gas, tapi di sisi yang sama, hole, elektron hole, hole yang ditinggalkan oleh elektron, itu bisa mereduksi plastik menjadi karbonat, menjadi organik material-material yang sifatnya seperti, saya kurang paham, organic chemistry, tapi dia bisa mereduksi plastik dari PET menjadi tereptalate, menjadi bagian-bagian menyusun PET. Idenya sangat bagus, ini publikasinya di jurnal yang sangat terkemuka. Jadi kalau misalnya dia membuat foto, jadi ada bagian dari botol PET, botol Coca-Cola dia sebut, dia masukkan ke dalam larutan NaOH, tapi di situ ada lapisan kuningnya, itu lapisan cadmium sulfate. Jadi cadmium sulfate itu adalah, warnanya itu kuning, itu dioleskan istilahnya, di permukaan botol, dan ketika itu disinari cahaya matahari, seperti ini, skemanya, maka plastik tersebut teroksidasi, atau mungkin bahasa kitanya sehari-hari adalah terdekomposisi, seperti itu. Dan hidrogen yang dihasilkan dari sini, itu cukup lumayan, sangat menjanjikan, plus dia bisa mendekomposisi plastik. Karena cadmium sulfate itu material yang sangat biasa ditemukan di lab kami, itu side product sebenarnya. Waktu itu saya coba untuk mengaplikasikan, ternyata agak sedikit susah, belum sempat terdekomposisi, tetapi kelihatannya kalau misalnya ada penelitian yang serius, soal ini mungkin kita bisa banyak fokus ke sana. Dan ini sempat kita lirik sebagai satu proposal penelitian, tapi nggak jalan juga. Tapi setidaknya ini salah satu tantangan, maksudnya ternyata chalcogenites, itu material-material yang belakangnya itu ada chalcogen, senyawaan chalcogen, itu memiliki sifat-sifat yang sangat menguntungkan kita sebenarnya. Untuk dari sisi energi terbarukan, dari sisi lingkungan, aplikasinya juga sudah mulai banyak ditemukan, dan ini sangat mengundang, mengajak sebenarnya anak-anak kimia untuk turut aktif. Dalam kaitan ini adalah berkaitan dengan lingkungan, energi terbarukan, dan lebih besarnya lagi adalah perubahan iklim. Sebagaimana para Nobel tahun ini, dia itu bilang, when the world is in trouble, chemistry comes to its rescue. Maksudnya ini ada peran kimia yang sangat besar. Saya cuma sekedar sharing info. Mungkin terlalu teknis sebagai introduction, tetapi sedikit banyak memberikan gambaran kimia, bukan sesuatu yang kelise. Kimia memang diarahkan untuk salah satunya sedikit banyak memanjakan problem-problem isu-isu lingkungan, energi, dan sebagainya. Mungkin itu Mas Budi, Mas Moderator, dan teman-teman dosen, dan teman-teman mahasiswa. Keterbatasan virtual meeting sebenarnya cukup terasa. Tetapi saya berharap dari sesi pertanyaan, sesi tanya-jawab, mungkin kita bisa banyak mengeksploitasi, berdiskusi, jangan malu-malu. Toh saya juga orang Indonesia juga. Enak kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam bahasa Indonesia juga. Tidak ada barrier, communication, dan insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih sekali ini atensinya, dan kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Mas Budi. Ini saya stop ininya ya. Baik. Luar biasa ini Mas Hadi. Terima kasih ini kuliahnya. Saya percaya dengan paparan tadi ya, teman-teman mahasiswa, baru akan masuk ke fase riset ya, penjelasan yang sangat detail tadi. Insya Allah akan bisa dipahami ya, memberi wawasan yang cukup luar biasa ya, mengenalkan tentang material semikonduktor ya, khususnya yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan energi yang bersih ya, yang diharapkan nanti bisa menggantikan, apa namanya, atau paling tidak mengurangi lah ya, penggunaan atau kebutuhan terhadap, apa namanya, bahan bakar berbasis fosil gitu ya. Kemudian tadi, saya juga baru tahu dari slide tadi, ternyata sebegitu kuat kemampuan oksidasinya ya, sehingga bisa, apa namanya, bisa mendekomposisi polietilen ya, yang sebenarnya itu cukup stabil ya, dia bisa digunakan dalam waktu bertahun-tahun kan ya, jadi itu polietilen itu kan material yang polimer yang cukup stabil, tapi itu luar biasa ya, sangat-sangat menarik ya, seperti itu, dan prinsip kerjanya tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya, nah silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, Mas Adi, sholat subuhnya berapa lama lagi nih? Kira-kira, kalau misalnya ada satu pertanyaan, satu pertanyaan dulu, yang lain masih wudu, jadi kita bisa mungkin pemanasan. Silahkan satu pertanyaan ada, dari Bapak Ibu dosen yang ingin didiskusikan, atau dari mahasiswa, ayo boleh, apa namanya, kameranya di, apa namanya, udah pada mandi ya, dibuka coba kameranya ya, itu buka, kalau dia jadi buka kamera tuh, ya ayo. Kan lagi menerima tamu jadi, Pak Adi ya, jauh-jauh dari Austria ini. Austria, udah meluangkan waktu, di sana pagi ya, subuh. Jadi, merbiasa sekali pengorbanan Pak Adi. Sebelum subuh di sana, beliau itu ya, ada bangun. Ada yang ingin didiskusikan? Ali mungkin mau bertanya, Ali? Ada satu di ruang chat itu. Sudah ada. Alhamdulillah. Ini dari siapa nih? Dari Ali ya? Ali. Oke, Ali mau disampaikan langsung, coba silahkan. Ke Pak Adi langsung. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi Bapak banyak menjelaskan material, semikonduktor, berbahan logam. Nah, tadi juga disebutkan ada gallium arsenic, dan beberapa bahan lain yang berbasis logam ya Pak. Nah, berkaitan dengan lingkungan, bagaimana untuk isu limpa heavy metal yang dihasilkan, Pak. Nah, dan saya juga pernah menjauh, membaca, ada material berbasis karbon, yaitu GO dan RGO. Nah, itu bisa digunakan untuk proses water splitting. Nah, kita tahu juga material tersebut saat melimpa. Nah, sekarang, bagaimana potensinya, Pak? Apakah Bapak juga interes di, itu material berbasis karbon, untuk semikonduktor, dan lain-lain Pak? Oke, baik. Cukup, Ali ya, pertanyaannya ya. Sudah ya. Mas Adi bisa ini, menangkap pertanyaannya? Iya. Ada dua sebenarnya, limbah. Satu limbah, satu lagi organik ya. Untuk limbah sendiri, sebenarnya, satu bagian dari, apa istilahnya, mungkin, kalau kita sebut sekarang itu, circular economy ya, tetapi zaman dulu itu belum ada, kira-kira lima atau sepuluh tahun lalu belum ada, tetapi, itu juga problem sebenarnya, tidak hanya untuk gallium arsenide dan sebagainya, tetapi juga di bidang photovoltaik jenis silikon, itu juga problem. Kenapa? Karena setelah 20-30 tahun pemakaian, itu harus diganti ya. Efisiensinya menjadi lebih rendah, dan sebagainya, sehingga setelah 30 tahun, itu sel surya itu harus di, di, apa istilahnya, di preteli istilahnya ya, diambil lagi. Nah, itu biasanya di-recycle, silikon, gallium arsenide, di-recycle, indium fosfat, terus kemudian, CIGS, cadmium telluride terutama, karena sel surya jenis cadmium telluride, itu paling sudah dibuat, tetapi menggunakan cadmium. Itu satu material, satu dari yang sangat beracun yang ada. gitu ya. Jadi, setelah 20-30 tahun pemakaian, itu di-recycle kembali, di perusahaannya, atau di perusahaan lain. Ada istilahnya kita sebut sebagai value chain, ketika produk teknologi itu mulai menunjukkan akhir hidupnya gitu ya, and life-nya kayak gitu. Dan itu sebuah bagian bisnis yang lain itu, Mas. Jadi, perusahaan atau kita yang membuat, memproduksi fotovoltaik jenis tertentu, itu tidak mengambil alih bisnis orang lain. Dan itu terlalu berat. Recycle, reuse, dan... Recycle, dan reuse ini, itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri fotovoltaik. Itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Tapi biasanya, karena sel surya itu, jangka waktu pemakaiannya ada 20-30 tahun ke depan, sebenarnya ini, tidak terlalu banyak memberikan masalah pada saat ini. Artinya, limbah sel surya yang sekarang, itu adalah pemasangan sel surya 20-30 tahun yang lalu, dan seterusnya. Tapi recycle ini sudah merupakan bagian dari peraturan, dan terutama di Eropa itu berjalan cukup baik gitu ya, terutama ketika kita berhubungan dengan cadmium telluride, sel surya cadmium telluride. Mudah-mudahan bisa menjawab, ini ya Mas, pertanyaan ya? Yang pertama ya. Yang kedua adalah RGO ya, itu Reduce Graphene Oxide ya. Sebenarnya memang, kalau misalnya kita, interest-interest gitu ya, tetapi karena core competence kita, kompetensi kami itu ada di inorganic, biasanya kita, cara kerjanya gitu gini, kita mengundang gitu ya, pihak lain yang memiliki ekspertis, memiliki keahlian di bidang RGO, Reduce Graphene Oxide, yang bisa kita aplikasikan sebagai, entah kokatalis, kalau memiliki sifat-sifat kokatalis, atau overlayer, atau protective layer, di material inorganic yang kita buat di lab. Kita sangat welcome sekali sebenarnya dengan organic chemistry, sebagaimana saya sebutkan di awal ngobrol-ngobrol tadi dengan teman-teman dosen di sana, kita memiliki project, scientific project, di bidang organic chemistry, terutama di bidang metal organic framework, jadi bukan Reduce Graphene, MOF kita sebut, metal organic framework, dia bisa berfungsi sebagai kot katalis, sekaligus juga bisa menyerap cahaya matahari, yang bisa kita pakai sebagai sel surya, maupun sebagai photoelectrochemical water splitting, atau mengubah, mereduksi karbon dioksida, aplikasi yang lain. Jadi sangat menarik, karena kita butuh banyak eksplorasi di bidang material yang bisa membuat membuat proses lebih efisien, plus yang terutama adalah upscalable. Upsalable itu artinya bisa digunakan atau diproduksi dalam skala besar. Karena kalau tidak bisa diproduksi skala besar, maka industri tidak akan bisa ikutan memproduksinya, dan problematika yang sangat besar, tidak bisa kita cari solusinya. RGO itu saya pernah baca, saya belum pernah melakukan RGO, tapi saya baca itu memiliki sifat-sifat kok katalis. Mungkin Mas Budi dan kawan-kawan dosen UNJ lebih paham soal ini, tetapi kalau untuk biasanya yang kita lakukan adalah kita mengaplikasikan RGO sebagai lapisan tambahan di photoelectrochemical water splitting atau photovoltaic yang kita gunakan di lab. Atau kita produksi di lab, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Ali. Terima kasih sekali, pertanyaannya itu bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Mungkin mau sholat dulu ya, kita break sebentar. Silahkan. Ini lima menit, dan kamera dan mikrofonnya saya mute dulu, saya matikan dulu. Iya, baik. Kita bertemu lima menit lagi insya Allah ya, kira-kira. Insya Allah. Ya. Perudinya itu... Ayo, matikan ya kalau radiasi, apa namanya, cahaya matahari itu ya, untuk material, katakanlah, fotovoltaik gitu ya, itu bisa diserap oleh material setebal sekira-kira 2 mikrometer ya, Mas Adi ya. Iya. Artinya kan, apakah berarti itu radiasi matahari itu bisa mempenetrasi material setebal 2 mikrometer itu ya, kemudian, karena kasus saya misalkan ya, saya itu... Halo? Iya. Karena kasus saya itu kan saya menumbuhkan kokatalis di atas semikonduktornya. Nah, sementara kokatalisnya itu kan logam. Saya mencoba sedapat mungkin partikel itu sangat halus, kemudian supaya tipis, karena saya berpikir supaya tidak menghambat, apa namanya, ya, paparan ya, paparan cahaya itu terhadap semikonduktornya gitu. Nah, ketika tadi disampaikan bisa sampai 2 mikron ya, itu apakah karena material tertentu, Mas Adi, atau untuk seperti material logam juga itu sama gitu. Bisa lewat setebal itu. Bagaimana, Mas Adi? Ya, makasih, Mas. Ya, itu ditentukan, ya, memang ada 2 pendekatan ya, untuk membedakan, kita interaksi cahaya dan benda ya, apa sih istilahnya, light and matter interaction, itu kan ada 2, ada 3 sebenarnya. Satu, transmisi, optical transmisi, kayak kita ngeliat kaca keluar jendela, itu kan kita tembus pandang gitu, itu kita sebut sebagai transmisi, karena cahaya matahari sampai ke mata kita. Kedua, absorpsi, seperti yang kita bahas sekarang, itu material yang bisa menyerap cahaya matahari dengan band gap tertentu. Dan yang ketiga itu refleksi sebenarnya. Refleksi itu, kalau misalnya kita lihat material kayu, metal, yang shining gitu ya, kayak emas gitu kan, dia merefleksikan panjang gelombang tertentu gitu ya, itu refleksi. Itu pertama, kalau untuk transmisi, absorpsi, itu berkaitan dengan, apa yang kita sebut, absorption coefficient, coefficient absorpsi ya, yang alpha, itu berfungsi baik untuk menjelaskan absorption atau transmission di material semikonduktor. Jadi, coefficient absorpsi dari material-material sel surya itu sangat besar gitu ya, terutama yang tadi, 2 mikron tadi, yaitu material CIGS, copper indium, gallium selenite, CZTS, cadmium telluride, dan sebagainya. coefficient absorpsinya besar, sehingga material dengan panjang gelombang, dengan ketebalan 2 mikron itu sudah cukup, nggak perlu lebih gitu ya, karena kalau lebih ya untuk apa gitu, sudah cukup untuk bisa menyerap gitu ya, dan karena menyerap maka dia tidak transmisi, dia nggak tembus pandang gitu ya. Berbeda dengan silikon, kenapa silikon tebal gitu ya, berat itu karena silikon itu memiliki coefficient absorpsi yang jauh lebih rendah. Sehingga dia butuh kira-kira 200 mikron, 0,2 mm, tebal untuk bisa menyerap cahaya matahari. Itu pun plus harus ada mirror, ada cermin di bawahnya gitu, jadi kalau misalnya kita lihat, karena mirrornya tadi akan merefleksi cahaya matahari kembali ke silikon dan sebagainya. Refleksi itu berkaitan dengan dielektrik, sifat-sifat dielektrik, yaitu misalnya, hukum Snellius itu dielektrik konstan dari tiap material. Kalau dielektrik konstan itu lebih besar, maka dia akan refleksi dan sebagainya. Untuk metal, sayangnya itu harus menggunakan pendekatan plasmonik, kita sebut plasmonik, jadi elektron yang ada di metal tersebut itu bisa berresonansi dengan cahaya matahari gitu ya. Kalau refleksi itu artinya resonansinya itu lebih besar ketimbang cahaya matahari, panjang gelombang cahaya matahari yang jatuh. Artinya gini, kalau ingin membuat material metal transparan, itu ada ketebalan minimumnya, yaitu kira-kira biasanya kalau untuk emas, itu kira-kira 7 nanometer. Emas 7 nanometer itu transparan seperti kaca. 12 meter itu sudah mulai kuning. Nanometer ya, artinya benar-benar tipis sekali gitu ya. Enggak sebesar 50. Kalau 50 nanometer atau 100 saja situ sudah opak, sudah reflektif. Jadi kalau misalnya ada material kokatalis, pertama yang harus dilihat, coefficient absorption-nya. Yang kedua, dari coefficient absorption kita bisa mengkorelasikan dengan ketebalan minimum atau ketebalan maksimum di mana material tersebut transparan atau absorptif gitu ya, atau menyerap cahaya matahari. Yang pertama biasanya saya lihat coefficient absorption-nya, atau absorption coefficient, maaf. Kemudian saya bisa mengkalkulasi ketebalannya. Kita tinggal dibalik aja coefficient-nya, karena satuannya adalah per centimeter. Maka kalau kita balik, itu sudah menjadi ketebalan maksimum gitu ya. Saran saya sebenarnya kalau saya ingin membuat kokatalis, saya buat setipis mungkin. Pertama, tidak hanya memiliki sifat transparensi, tetapi juga memiliki, dia itu tidak menjadi reflektif dan tidak absorptif, karena cahaya harus sampai ke material yang menyerap cahaya matahari. Mungkin dalam hal ini kuprus oksai, ya. Seperti itu, Mas. Jadi memang di lab kami membuat, ya tadi ada gambarnya lapisan perak 7 nanometer, itu transparan, agak sedikit gelap, tapi dia transparan gitu ya, kayak kaca, tapi dia masih memiliki sifat-sifat perak, yaitu konduktif. Jadi transparan kayak kaca, tapi konduktif seperti tembaga gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Transparent conducting. Baik, baik. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mas. Oh iya, iya. Sangat menjawab. Terima kasih sekali, Mas Hadi. Ini sebetulnya masih ada banyak hal yang ingin didiskusikan, namun karena waktu ya, mungkin nanti Mas Hadi juga harus siap ke kantor. Kita akan akhiri dulu, Mas Hadi. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Sangat luar biasa ya. Kayaknya mahasiswa kaget nih melihat. Bapak.